Terima kasih. Krisis sosial ekonomi yang berujung juga pada krisis politik dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Ya pemirsa kita beralih ke informasi yang juga berkaitan dengan tema utama kita pada hari ini. Kita tahu bersama krisis ekonomi di Sri Lanka kemudian membuat masyarakat melakukan aksi protes yang begitu besar. Bahkan masa ini menduduki istana presiden. Kalau kita lihat jumlahnya luar biasa ribuan bahkan puluhan ribu kalau Anda bisa lihat ini kemudian merangsap masuk ke dalam istana presiden. Inilah sebagai bentuk aksi protes masyarakat Sri Lanka terhadap roda pemerintahnya yang memang dianggap sudah begitu terpuruk. Mereka langsung mengguduk istana Gota Bayar Raja Paksa mereka bahkan kabarnya mencicipi kolam renang melihat berbagai fasilitas yang ada di dalam istana. Ya menjajal berbagai fasilitas termasuk juga kabar tidur dari presiden. Kalau kita lihat nih ada juga yang mencoba lokasi fiskis dari istana presiden tersebut. Begitu mungkin aksi kemarahan yang ditimbulkan oleh bahasa tersebut. Apakah bisa kami gambarkan ini bukan hanya kemarahan tetapi juga bentuk keputusasaan masyarakat terhadap pemerintahan di Sri Lanka yang tidak bisa mengelola baik itu dari segi birokrasi kemudian keuangan dan juga jumlah utang yang begitu fantastis. Bahkan tadi Maria sudah mengatakan besar pasak daripada tiang karena ternyata rasio utang di Sri Lanka ini sudah jauh melebihi PDB-nya. Kemarin sempat menembus 100%. Tanpa berlama-lama Pak Bersa kalau begitu langsung saja kita mulai diskusi di catatan demokrasi. Pada malam ini kita perkenalkan satu persatu narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Pak Ahmad Nur Hidayat pegamat kebijakan publik. Assalamualaikum, selamat malam. Dan juga ada Bang Rizal Ampli, ekonom senior, selamat malam Bang. Dan juga di sampingnya Bang Hendry Satrio, selamat malam. Kami juga menghadirkan juru bicara Menteri BUMN, Bang Arya Sinulingga, selamat malam. Sehat Bang Arya? Kemudian Prof Hendrawan Subratikno, politikus PDI Perjuangan, selamat malam Prof Hendrawan. Selamat malam kebangsaan. Dan juga Bang Boni Hargens, pengamat politik, selamat malam Bang Boni. Kita langsung ke Bang Hendry Satrio, Anda juga yang menyoroti the power of citizen ini. Luar biasa kekuatan rakyat yang mengguncang Sri Lanka, bahkan saat ini sudah menduduki istana presiden. Dan besok 13 Juli kabarnya, Presiden Sri Lanka memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Bagaimana Anda melihat krisis di Sri Lanka, Bang Hendry Satrio? Ya memang kalau kita lihat di Sri Lanka, maka pembelajaran-pembelajaran ini harus kita ambil. Sebagai sebuah negara yang juga berada di Asia, Indonesia harus waspada tentunya. Nah kejadian di Sri Lanka ini memang menggambarkan beberapa hal. Yang pertama adalah memang ada kekuatan rakyat. Jadi memang kita tidak boleh melupakan kekuatan rakyat. Kemudian yang kedua, dinasti politik yang terjadi di Sri Lanka memang luar biasa. Jadi kalau saya tidak salah, Presiden, Perdana Menteri, Menteri Keuangan itu saudara sekandung tuh, kakak beradik. Terus ada lagi saudaranya jadi Menteri Transportasi, terus ada satu lagi saudara anaknya kalau tidak salah. Anak Perdana Menteri? Anak Perdana Menteri ya, Menteri Pertanian. Jadi memang dinasti politiknya sudah luar biasa. Di Indonesia apakah sudah seperti itu? Belum. Tapi di level daerah banyak sudah yang suami, ke istri, istri, ke anak ini sudah terjadi. Dinasti politik itu. Di level nasional ya kita sama-sama tahu apa yang terjadi di level nasional. Nah kemudian yang selanjutnya yang perlu digarisbawahi juga, nanti mungkin Bang Rizal atau Prof. Hendrawan bisa kolaborasi lebih jauh tentang kebijakan populis yang tidak tepat. Salah satunya misalnya pengurangan pajak atau kalau tidak salah penurunan fiskal. Yang akhirnya penurunan pajak, itu kan populis kan, tapi akhirnya membebani fiskal negara itu. Sehingga akhirnya harus berhutang banyak. Dan kemudian ada beberapa hal lagi, pembangunan infrastruktur yang tidak tepat guna, menggunakan biaya besar tapi akhirnya terbengkalai. Beberapa hal itu menurut saya yang perlu diperhatikan dari pelajaran yang ada dari Sri Lanka. Tapi overall menurut saya, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk berbagai negara sebagai catatan dan harus terus diingat oleh siapapun penguasa di negara itu. Bahwa jangan bermain dengan kekuatan rakyat. Jadi pada saat people power itu dilaksanakan, dilakukan yang terjadi seperti yang kita lihat di Sri Lanka itu. Kenapa Bang Hendry langsung mengaitkan dengan Indonesia? Selama ada hubungan darah, meskipun mereka pejabat publik, tapi kalau memiliki kualitas, kapabilitas, mampu mengelola semuanya, harusnya tidak akan pernah terjadi seperti Sri Lanka. Kan pembelajaran, tadi saya bilang. Kalau pembelajaran kan bisa dari mana aja. Itu menarik tuh Bang Hendry. Saya tweet tuh, di akun Twitter saya, saya tidak nyebut apa-apa. Saya cuma bilang bahwa bila ada yang lupa dengan kekuatan rakyat, tengok Sri Lanka. Saya tidak sebut Indonesia. Yang lupa siapa? Saya tidak sebut siapa yang lupa. Tapi yang balik itu seolah-olah ini adalah untuk penguasa di Indonesia. Ya mungkin juga yang langsung berpersepsi atau berasumsi seperti itu, ingin juga mengingatkan penguasa negeri hati-hati dengan kejadian yang ada di Sri Lanka. Tapi beberapa faktor yang bisa kita pelajari tentang Sri Lanka itu memang harusnya menjadi pembelajaran penting buat Indonesia. Nah kalau saya, bicaranya tentang politik. Bagaimana kegiatan-kegiatan atau program-program anti-demokrasi juga terjadi di sana. Ya, not to mention dinasi politik tadi. Bagaimana yang terjadi di Indonesia? Misalnya ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting tentang RUKUHP yang tidak transparan misalnya. Kemudian waktu itu ada cipta kerja. Kemudian ada berbagai aturan-aturan yang menurut saya harus berhati-hati pemerintah untuk menyelenggarakan demokrasi. Memang secara teorinya demokrasi bisa langgang dilaksanakan dalam sebuah negara bila tiga hal ini tercapai. Yang pertama adalah ekonomi yang merata. Kemudian yang kedua hukum yang tidak terbang pilih. Yang ketiga adalah kedewasan berpolitik. Nah yang terakhir ini juga terjadi di Sri Lanka. Apa itu pemecahan atau tidak guyupnya suku-suku budaya dan agama di Sri Lanka. Nah ini juga menjadi perhatian penting menurut saya karena per hari ini salah satu pekerjaan rumah pemerintah tentang bagaimana meminimalisasi polarisasi itu tidak terjadi. Belum bisa diwujudkan. Karena menurut saya salah satunya adalah tidak dua pihak dilakukan penanganan. Hanya salah satu pihak saja. Nah itu mungkin termasuk dari salah satu poin dalam teori Jack Snyder tadi. Hukum yang tidak terbang pilih harusnya dilaksanakan oleh negara yang melaksanakan demokrasi. Tapi yang menarik tadi adalah kekuatan rakyat. Kalau kita berkaca kepada Indonesia Anda mungkin bisa menangkat. Sebegitu kuatkah juga kekuatan rakyat Indonesia? Kalau kita melihat teknologi Sri Lanka begitu chaos ya? Ya itu kan terjadi setelah kemudian masyarakat melaksanakan ketidaksejahteraan mereka sebagai rakyat gitu ya. Kalau kita ingat 98 sebetulnya pemicunya kan kalau untuk chaosnya itu bukan tentang dinasi politik saja. Tapi bagaimana ekonomi waktu itu memang jelek sekali. Dan salah satu pemicunya adalah hilangnya susu bayi waktu itu. Makanya muncul air tajin sebagai susu waktu itu. Kemudian satu lagi telur yang memang menghilang. Nah hal-hal seperti ini apakah sudah mulai terlihat ya? Tentu saja minyak goreng yang kemarin gitu ya. Kemudian harga gas melon yang kecil itu juga naik gitu. Kemudian BBM juga naik. Saya ini membantu pemerintah nih Bang Aryan. Walaupun saya dosen ya. Saya pakai turbo tuh untuk mobil saya. Supaya kalau ditanya sama Bang Arya, apa yang sudah lu berikan ke negara? Saya bisa pamer, oh saya pakai Pertamax Turbo gitu kan. Tapi sekarang jadi Rp16.200. Jadi saya kemarin, oh mahal juga ya. Coba kalau gitu kita turun sedikit lah ke Pertamax. Rp12.500 kan. Minimal tetap tidak disubsidi oleh negara. Jadi itu kira-kira Bang Andro. Baik. Bang Bawoni, Anda melihatnya bagaimana krisis yang terjadi di Sri Lanka. Karena bukan hanya dimensi ekonomi tadi kata Bang Andri. Tapi hal yang kompleks. Pertama sekali kita harus baca lanskap politik atau demokrasinya Sri Lanka secara luas ya. Ini negara yang penuh dengan gejolak. Itu pertama. Jadi nanti untuk kita membandingkan Indonesia dan Sri Lanka itu, itu jumping conclusion. Tidak akan cocok. Nah kita lihat setelah Merdeka 1948, Sri Lanka ini mengalami konflik internal. Di sana ada tiga suku besar. Sinhala yang mayoritas, terus kemudian Tamil dan Muslim. Dan kemudian karena mayoritas Sinhala, ditetapkanlah bahasa Sinhala sebagai bahasa nasional. Nah ketika itu gejolak meluas kemarahan terutama dari suku Tamil, maka muncul yang populer sampai hari ini tuh yang namanya liberation tigers of Tamil elam. Ya itu atau kita singkat aja, macan Tamil. Ini kelompok pemberontak yang sangat serius, terorganisir, sangat profesional. Mereka punya yang namanya macan intelijen, komunitas intelijen yang canggih. Mereka punya pasukan laut, macan laut. Mereka punya pasukan perempuan. Mereka punya namanya black tigers, kelompok bunuh diri. Dan ini kemudian berakhir di tahun 2009, siapa yang berjasa di situ yaitu Presiden Raja Paksa. Presiden Raja Paksa ini perwira militer yang cerdas. Kita harus lihat sejarah hidupnya. Ini orang ketika dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dia berhasil menembak itu perbakaran itu. Kepalanya si macan Tamil. Dia sukses, maka berakhirlah ini pemberontakan besar terorganisir ini. Sehingga rakyat Sri Lanka melihat dia sebagai pahlawan. Nah saat yang sama, yang menjadi Presiden ketika itu, kalau gak salah itu Mahinda Raja Paksa, kakak kandungnya. Setelah dia sukses di situ, dia menjabat Menteri Pertahanan dan kemudian ganti masa kepresidenan. Dia mundur, dia bikin 2015 itu gerakan civil society seperti Fiat Maga. Mengelompokkan kaum profesional untuk berpikir tentang terobosan-terobosan pembangunan ke depan. Dan SPI ekonomi dan sebagainya. Lalu dia bikin juga kelompok namanya Elia. Itu kelompok diskusi sebenarnya. Tapi menghadirkan ide-ide brilian untuk berpikir tentang masa depan Sri Lanka. Nah apa yang terjadi, fondasi ekonomi Sri Lanka itu sudah rapuh. Nanti Bang Rizal lebih paham. Mereka sudah rapuh. Pertama, tidak ada kesimbangan ekspor-impor. Lebih banyak impor daripada ekspornya. Sehingga valuta asing terbatas. Sekarang terakhir ini kan yang paling membuat masyarakat marah. Karena pemerintah harus menghentikan penjualan solar. Terus kemudian medical equipment dan segala macam. Kenapa? Karena itu dibelinya dengan uang asing. Nah kalau ini dijual, dia tidak dapat uang. Malah membuang uangnya. Nah itu yang membuat kemudian masyarakat marah pastinya. Nah saya kira itu satu. Yang kedua benar kata saudara Henry Satrio. Dinasti politiknya. Itu memang terjadi. Dan dua per tiga aktivitas ekonomi terbesar di Sri Lanka. Dikuasai oleh keluarga Raja Paksa. Satu dinasti politik itu. Lalu kemudian korupsi politik yang besar-besaran juga terjadi di sana. Memang dia mengandung sistem multipartai. Tetapi multipartai yang sebetulnya dibawa kendali keluarga ini. Nah sekarang bagaimana sistem politiknya? Ini nanti kalau dalam teori politik kan kita bicara soal komparasi. Itu harus ada dasar yang sama. Nah Indonesia mengandung sistem presidensial ya Prof ya. Sri Lanka dia mengandung yang namanya mixed presidensial system. Itu apa? Sistem presidensial campuran. Separuh parlementer, separuh presidensial. Dimana dia parlementer diatur di dalam konstitusi yang bawah yang namanya presiden deputi. Itu adalah peran menteri. Dia adalah kepala partai yang berkuasa di parlemen. Dia juga melaksanakan fungsi tidak hanya parlemen tetapi juga fungsi eksekutif. Dia membantu pemerintah dalam hal-hal domestik. Urusan dalam negeri. Nah sehingga fungsi parlemen sebetulnya dalam konstitusi Sri Lanka sekaligus legislatif dan eksekutif. Meskipun posporsi terbesar itu tetap ada di tangan presiden. Nah makanya saya bilang ini sistem yang saya tidak bilang mixed presidensial system tapi mix up presidensial system. Sistem presidensial yang berantakan. Nah ini semua sebetulnya kondisi yang membuat manajemen politik Sri Lanka ini tidak bagus. Saya kira Raja Paksa ini sebetulnya orang yang smart dan dia hanya saja dia mewarisi kultur politik yang korup. Dan dia tidak mampu membuat terobosan karena memang di lingkaran terdalam dari inner cycle dari sistem politik itu adalah keluarganya sendiri. Itu problem. Nah di Indonesia kita sudah melewati itu di 1998 ketika Soeharto runtuh peristiwa tragedi seperti ini sudah selesai. Kita sudah maju jauh ribuan langkah di depan Sri Lanka. Jadi membandingkan Indonesia dan Sri Lanka suatu kemustahilan. Oke membandingkan antara Sri Lanka dan juga Indonesia adalah kemustahilan. Saya ingin dekat nanti bagaimanakah pendapat dari Bang Richard Ramley. Karena kalau kita lihat bahaya dari krisis ekonomi ini kan adalah krisis politik. Usai jeda sesaat lagi untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Ya kita lanjutkan Bang Richard Ramley. Kemudian apa yang bisa dipetik ya dari kejadian krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka dengan di Indonesia ini. Karena kalau kita dengar tadi Pak Presiden Jokowi juga sempat menyinggung gitu ya berbagai kebijakan. Termasuk juga minyak goreng yang kemarin juga di Indonesia sempat lumayan heboh juga di masyarakat. Mbak Ria tentu kita harus pelajari sedikit ekonomi Sri Lanka. ekonominya ekonominya ekonomi biasa-biasa aja juga tidak terlalu berkembang. Tetapi pemimpin-pemimpinnya sangat jorjoran dan ugal-ugalan untuk membangun proyek infrastruktur. dibiayain oleh China. Misalnya sebagai hadiah kepada Presidennya di kampungnya dibikinlah airport gedi. Di kampungnya Raja Paksa begitu selesai gak ada isinya. Jadi ambisi untuk loncat dengan cepat dengan bangun infrastruktur dibiayain oleh China. Dan akhirnya memang gak mampu bayar lah kolaps. Yang kedua KKN-nya memang ugal-ugalan. dan yang ketiga sebetulnya di sektor pangan mereka agak lumayan tapi juga belakangan bermasalah. Nah untuk melihat apakah ada kemungkinan di Indonesia kecil atau besar. Tentu kita harus analisa Indonesia hari ini secara ekonomi. Yang pertama tentu Indonesia beruntung karena kita banyak komoditi lah. Komoditi tambang, sawit dan sebagainya. Tetapi semangat ugal-ugalan di dalam bidang infrastruktur. Ya itu juga sama aja. Asal ngebangun tanpa planning yang mateng tanpa analisa terhadap kemampuan bayar sehingga banyak akhirnya akan jadi masalah. Walaupun bisa diselamatkan sementara dengan menjual at loss. Tapi semangat ugal-ugalan untuk bangun infrastruktur termasuk ibu kota baru itu pasti menimbulkan tekanan. Nah yang kedua adalah hutang kita memang sudah sangat besar. Memang ada yang bandingkan dengan Amerika gak ada apa-apa dengan Jepang. Itu perbandingan-perbandingan super ngawur. Karena Amerika satu-satunya negara yang bisa nyetak dolar berapa aja. Boleh bantu jelasin bang. Ini porsi hutang warisan SBY dengan Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Ya adalah nanti detail tapi tentu Pak Jokowi jauh lebih besar. Poin saya adalah kalau Amerika dia bisa nyetak dolar berapa aja? Karena dia super power. Begitu hegemonis sebagai super powernya gak ada ya dolar collapse. Ya Jepang beda. Sebagian besar hutangnya dalam negeri. Yang kedua net export position Jepang. Net aset dia yang menghasilkan divisa. banyak sekali kalau kita negatif. Nah konsekuensinya saja kita harus membayar untuk pokok 400 triliun tahun ini untuk bunga 405 triliun. Total 805 triliun. Untuk bayar bunganya aja mesti minjam. Itu bukan gali lubang tutup lubang tapi gali lubang tutup jurang. Tapi meskipun bagi Indonesia sudah menyebutkan bahwa hutang luar negara Indonesia masih dalam kategori yang sehat dan aman. Itu kan definisi mereka. Ya tahun 97 saya di bantah-bantah Pak Bank Indonesia ingat kan Mas Enderawan sama Pak teman kita Sudrajat ya Indonesia aman bagi ini bagi itu nyatanya rontok analisa kita yang benar. Apa dampaknya buat rakyat? Untuk membayar itu harus diterbitkan surat utang dengan jil 6,5% Akibatnya apa? Akibatnya uang yang berlebih disedot oleh negara yang punya uang lembaga keuangan narok uang disun lebih aman karena narok di bank kan bunganya hanya 2%, 3% belum lagi garantinya kalau sun kan digaranti 100% itulah yang menjelaskan kenapa pertambahan kredit tahun lalu minus 3% bulan-bulan ini plus 3% ini sangat-sangat rendah sekali harusnya 15-17% Tapi kan pemerintah sudah menjelaskan Pak Rizal Ramli mampu untuk membayar utang-utang tersebut bahkan Sri Mulyani Menteri Keuangan menyatakan bahwa utang kita rasi utang kita tidak lebih dari PDB 40% Gini deh bandingin aja 97-98 omongannya sama gak butuhnya gitu loh iya kan uang dunia aja salah kok wall bank aja salah kok nah poin saya akibat likuiditas yang disedot ini rakyat makin rontok daya belinya gak ada uang di pasar nah tetapi Indonesia sekali lagi beruntung karena ada commodity price boom terjadi upswing di dalam raca perdagangan kita current account balance of payment tapi upswingnya itu kuartal kemarin udah paling tinggi kuartal ini udah turun lagi udah mau under decline lagi iya kan dah tetapi kesulitan yang dihadapin oleh rakyat kita itu sangat-sangat susah sekali hari ini jadi dengan melihat apakah ada kejadian politik di Indonesia jangan hanya lihat data-data makro dan sektoral karena kelihatan ini gak ada masalah di situ di lapangan ya tapi apa yang terjadi di lapangan di rakyat biasa itu kok yang menentukan ketidakpuasan rakyat data makro yang ngerti kan cuman sedikit nah kita gejala dasarnya itu KKN dan prioritas yang hilang ini saya mesti kritik sedikit mas Endrawan ini ya partai berkuasa PDIP gak berani ngerem gitu loh mas Endrawan ini ekonom top loh boleh langsung ditanggapi prof Endrawan harusnya ya kan stop dong yang gak perlu berikan dulu prioritas nanti kalau ada uang bangun lagi yang gak perlu apa Bang Rizal boleh disebutkan pembangunan yang tidak perlunya apa yang gak perlu termasuk Ibu Kota Baru tunggu dulu aja nanti kalau baik kita bangun lagi jangan semangat ugal-ugalan ini kemudian menuju ke jurang kalau kata Bang Rizal Ramli ya jadi catatan-catatan kritis yang disampaikan Bang Rizal Ramli ini kami sampaikan juga tetapi kan tidak perlu kami berkuar-kuar di luar karena begitu kami sudah membuat kesepakatan tentu tidak elok ya dari seki Fatsun Politik untuk menyampaikan oh enggak kami tidak setuju tidak setuju artinya sepakat artinya catatan-catatan itu sudah menjadi bagian dari mekanisme persidangan di DPR bahkan menjadi catatan yang tidak terpisahkan ya dalam pembahasan-pembahasan atau kesimpulan-kesimpulan di komisi maupun di badan saya mau lanjutkan saya mau lanjutkan sedikit ya memang Mas Hendrawan makin lama makin diplomatis kalau itu saya paham yang saya mau lanjutkan Maria Rusia ini ternyata jauh lebih canggih daripada banyak dugaan orang ya kan orang pikir dia bakal susah menang di ukurannya ternyata akan menang lah yang kedua dia punya senjata dasyat yaitu komoditas pertanian dan energi dan dia belum pakai baru akan dipakai menjelang musim dingin di Eropa ya artinya dengan dia sendiri udah jual nih semua energi emak gasnya sama India sama China dia sendiri aman dari segi keuangan boykot dari negara barat ngaris gak ada impactnya nah tapi yang panik justru Eropa Eropa kesulitan gas bahkan harus beli dari India India dapat dari Rusia kalau betul-betul di stop sama Putin Eropa ini kebanyakan pemimpin di negara Eropa bisa-bisa jatuh loh ya gak kuat-kuat amat ini jadi Putin canggih sekali timing dari keputusan untuk menghambat ekspor itu dia lakukan menjelang musim dingin dan dia belum perlu sampai level perang nuklir dua itu aja komoditi dan ini udah bikin banyak masalah ini di Almania ya kan terjadi revolusi sama ya makasih jadi kembali kepada topik kita malam hari ini tentang Sri Lanka kejadian yang dialami Sri Lanka ini bukan kejadian tiba-tiba ujuk-ujuk ini prosesnya panjang mengapa bisa sampai ke tadi nestapa yang sama-sama kita saksikan jadi tadi Bung Boni mengatakan ini negara penuh kejolak betul perang saudara itu berlangsung selama 25 tahun ya itu berakhir tahun 2009 kemudian ketika mereka mengalami masa yang cukup stabil andalan mereka kan salah satunya pariwisata terpukul dengan bom 21 April 2019 saya ingat karena itu pas hari ulang tahun saya 21 April jadi 3 mal dan 3 gereja kalau tidak salah korbannya lebih dari 250 orang yang luka ratusan kemudian kebijakan ekonomi yang tidak konsisten bank sentral dibutuskan untuk menjadi independen tiba-tiba tahun 2019 di rubah lagi dan seterusnya pengawur jadi pengawuran-kengawuran itu bertemu dengan pandemi dan krisis Rusia-Ukraina jadi tambah parah apa yang terjadi apa yang kita lihat tetapi saya ingin bandingkan begini supaya kita mempunyai perspektif yang lebih akurat Sri Lanka itu luasnya hanya kurang lebih setengah pulau Jawa pulau kecil kemudian penduduknya itu hanya 23 juta jadi artinya apa dalam kondisi pandemi dan krisis Rusia-Ukraina seperti ini krisis disrupsi rantai pasok daya tahan pasar domestiknya itu lemah tidak seperti Indonesia jadi Sri Lanka itu mengalami 3 hal secara bersama yang pertama dia terlambat dalam melakukan diversifikasi produk ekspor yang kedua pasar domestiknya tidak kuat untuk menghadapi gejolak eksternal kemudian yang ketiga rentan sekali eksternalitasnya jadi apa utang yang jatuh tempo demikian besar ya debt to GDP-nya begitu besar sehingga begitu ada goncangan sedikit ini seperti orang yang sudah ya air yang di hidung ini satu gelombang kecil saya sudah menenggelamkan masuk utang untuk membangun megaproyek infrastruktur seperti pelabuhan yang ada di Sri Lanka ini kan ironis siapa yang belajar teori ekonomi tahun 50-an itu selalu memberi contoh Sri Lanka Sri Lanka ini kebijakannya luar biasa mensubsidi susu untuk ibu-ibu yang sedang hamil sehingga hasilnya apa 40 tahun kemudian profesor-profesor di banyak universitas terbaik di dunia berasal dari Sri Lanka kalau rebutan beasiswa di dunia mahasiswa-mahasiswa dari Sri Lanka yang menang itu dari buah dari tadi mensubsidi susu untuk ibu-ibu hamil tapi sekarang dikritik karena apa karena kebijakan yang terlalu populis tadi infrastruktur yang ugal-ugalan itu korupsi tapi intinya yang ingin saya katakan kalau kita bandingkan dengan Indonesia begitu tahun 98 manajemen keuangan kita itu relatif prudent atau kalau kita bisa mengatakan sangat prudent karena kita sangat hati-hati Bank Indonesia juga ikut intervensi dengan burden sharing misalnya dalam kasus yang kemarin kemudian bahkan kita menerbitkan sejumlah perpres perpu untuk mengantisipasi gejolak-gejolak lanjutannya jadi saya kira kekhawatiran Bung Rizal Ramli tentu catatan kritisnya harus kita terima tetapi yang kita hadapi bukan sesuatu yang sesuram yang digambarkan artinya Indonesia tidak akan mungkin seperti Sri Lanka ya beda jauh lah tadi saya sebutkan kenapa saya tadi menyebut jumlah penduduk kemudian diversifikasi beda jauh kata ya kita akan bahas dan lanjutkan usai jadah sesaat lagi untuk Anda pemirsa selamat menikmati kita langsung ke Mas Ahmad Nurhidayat apa yang bisa dipetik pelajaran dari krisis kebangkrutan yang dialami oleh Sri Lanka apakah memang kita jangan terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur kalau dampaknya seperti Sri Lanka atau seperti apa ya saya kira pertama saya ingin katakan mengomentari pernyataan Profesor Hendrawan bahwa Indonesia tidak mungkin kalimat tidak mungkin itu seperti takabur ya itu sangat jauh tadi katanya jauh dan tidak mungkin tadi saya kutip kalau bisa di review tidak mungkin termasuk Mas Boni jadi saya kira sesuatu yang tidak mungkin itu miliknya Tuhan lah apapun bisa terjadi saya ingin katakan begini kalau dilihat dari kondisi Sri Lanka memang harus diakui secara size sangat berbeda ini sama Jawa Barat saja lebih lebih besar Jawa Barat ya secara penduduk 22 juta secara penduduk exactly nah saya ingin katakan bahwa begini pertama yang terjadi di Sri Lanka adalah kemarahan warga negara terhadap pemimpin yang kira-kira 2019 sebelumnya itu sangat dicintai pemilih Gotabaya Raja Paksa ini adalah 52% dia adalah seorang pahlawan perang dianggap jadi sangat dilulukan tapi tiba-tiba menjadi yang sangat tadi dianggap dulu singa tapi kemudian menjadi di bawahnya anjing bahkan begitu kucing bahkan nah ini ada satu pelajaran yang berharga bahwa dalam waktu tidak terlalu lama 5 tahun keadaan bisa berubah apa yang membuat ini berubah menurut saya ini menarik ya saat pandemi covid terjadi di awal 2019 ini ada satu pemikir yang mengatakan bahwa pandemi covid ini akan melahirkan krisis kesehatan yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi krisis sosial krisis politik dan saya kira apa yang terjadi di Sri Lanka itu runtutannya kalau kita lihat sama persis krisis kesehatan krisis ekonomi krisis sosial dan sekarang berakhir pada krisis politik dan saya agak worried walaupun 13 Juli kemudian akan mengundurkan secara formal tetapi kalau dilihat ini bisa berpotensi jadi negara gagal ini bisa seperti Arab Spring dimana pemimpin itu yang digantikan tidak menemukan kata sepakat dan terjadi akhirnya perpecahan dan jadi negara gagal nah saya ingin mengatakan bahwa di semua negara orang yang protes negara yang mengalami protes karena krisis ekonomi ini bukan hanya Sri Lanka hampir merata bahkan di negara maju pun terjadi krisis terjadi protes terkait krisis ekonomi yang kedua yang saya ingin katakan bahwa Indonesia ini meskipun tadi abang kita abang Rizal mengatakan kita cukup kuat kita punya windfall tapi kita bisa lihat misalkan tax ratio kita tax ratio kita itu yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN negara ASEAN itu double digit kenapa saya sebutkan tax ratio karena penerimaan negara cara kita membayar hutang katanya hutang hanya 40% dari PDB tapi cara kita membayar hutang bahkan dari tax tax kita paling rendah se-ASEAN sementara di antara negara ASEAN tidak ada negara di ASEAN itu yang punya proyek infrastruktur yang besar memindahkan ibu kota hanya terjadi di ASEAN dan Indonesia saya ingin katakan adalah ini ada satu bahaya laten selain selain pertama adalah tax ada tiga lain bahaya laten yang sebetulnya ini tersembunyi dan jarang pengamat ekonomi mengatakan ini tadi yang pertama saya katakan sebagai tax ratio yang kedua adalah defisit neraca berjalan defisit kita sudah terjadi sejak tahun 2012 dan terus terjadi meskipun di tahun 2021 ya Prof ada sedikit positif tetapi maksudnya transaksi berjalan transaksi berjalan mohon maaf bukan transaksi pembayaran bukan nanti akan kaitannya ada dua selain transaksi neraca berjalan kita hanya positif di 2021 sedikit saja tetapi BI melaporkan di tahun ini 2022 ini akan kembali negatif dan ini terjadi sejak tahun 2012 tapi masih dalam kategori aman ya ini bahaya laten Sri Lanka pun bilang seperti itu nah kategori aman defisit transaksi berjalan tapi mereka juga terjadi juga dari tahun 2005 Sri Lanka itu sudah kewalahan ngos-ngosan yang saya ingatakan luar biasa dia bertahan sampai hari ini diawali karena dia lebih banyak impor dibandingkan ekspor dia lebih banyak mengandalkan negara lain dibandingkan ketahanan sendiri tadi sudah dijawab tidak ada diversifikasi tidak ada inovasi produk dalam negeri dan yang ingin saya katakan makanya saya saya kira saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Indonesia itu meskipun angkanya kelihatan lebih baik tetapi trajektorinya itu ke arah Sri Lanka trajektorinya saya katakan teksnya terus menurun hutangnya terus bertambah meskipun skalanya tadi sudah dibantah tapi trajektorinya dan saya kira tidak hanya Indonesia ini terjadi Pakistan Nepal India Turki termasuk hal yang sama jadi saya ingin mengatakan bahwa ini terjadi secara globali dan disinilah ujian apakah pemimpinnya itu memiliki kenegarawanan yang tinggi atau dia selfish mengikuti pendapat pribadinya dan mengikuti ego pribadinya ini adalah ujiannya nah yang kedua saya ingin katakan kita juga punya masalah mengenai neraca minyak neraca minyak kita itu mengalami defisit sejak tahun 2004 dan ini tidak ada penyelesaian siapapun presidennya tidak menyelesaikan neraca minyak neraca jasa kita negatif disini angkanya sejak 2014 neraca pendapatan primer kita juga negatif sejak tahun 2014 keseimbangan primer atau pendapatan primer orang mengatakan istilah termaja dalam neraca pembayaran nah saya ingin mengatakan bahwa saya tidak bicara dalam konteks presidennya tetapi kita ini punya masalah fundamental yang cukup serius trajectory kita mengarah ke sana cuma size-nya saja dan kita harus ingat 98 tadi Bang Risa sudah ingatkan saya bertanya juga kepada salah satu penasehat presiden saat itu saya katakan bagaimana fundamental 98 saat itu ketika saya riset mereka katakan semuanya baik-baik saja rahasia hutang terkendali hutang pabrik terkendali tidak ada yang mengkhawatirkan tetapi ternyata meledak dia bilang apa ada satu data yang ternyata Indonesia tidak punya yaitu kredit korporate terhadap luar negeri dan ini tidak terkendali dan ini dilakukan oleh para kroni tahun 98 itu yang saya ingin katakan bahwa hati-hati Prof atau tadi Mas Boni bahwa kita tidak bisa mengatakan tidak mungkin semuanya bisa terjadi apalagi kita punya bahaya laten oleh karena itu lebih baik kita prepare the worst dibandingkan kita Jumawa mengatakan kita baik-baik saja baik-baik saja Bang Arya Sinulingga terlebih dahulu menanggapi pernyataan dari Pak Ahmad Nurudayat terima kasih selama Cittayam Fashion Week masih tiap minggu ada berarti kita masih baik-baik saja itu adalah level terbawahnya saja setiap minggu ada namanya Fashion Week di SCBD mempunyai konten dan sebagainya itu artinya kita baik-baik saja level bawahnya loh ini bukan level atas sampai Tokyo Fashion Week aja ngangkat wow ini keren banget gitu kan jadi mudah-mudahan Bang Rizal juga tahu namanya Cittayam Fashion Week yang ada di SCBD setiap minggu jadi kalau kita lihat seperti itu jadi intinya krisis saya ngomong loh Bang Arya jangan muji-muji gubernur terus dong ini belum apa-apa dong muji-muji gubernur terus ini enak Cittayam Cittayam inovatif betul level terbawah loh itu nah jadi kalau kita lihat angka lah gitu ya kita lagi bingung menghubungan Cittayam sama Sri Lanka nih Bang itu artinya itu artinya jadi jangan terlalu jauh ke Sri Lanka Cittayam aja masih Fashion Week gitu jadi enjoy jadi gini loh ini angka-angka kan jelas ya kalau indikator negara itu kan jelas dari PDB-nya rasio hutang terhadap PDB-nya defisit fiskalnya nilai tukarnya stabil inflasinya rendah ini masuk kriteria semua ya jadi di APBN kan disebut eh di undang-undang dikatakan bahwa maksimum 60% rasio terhadap PDB sekarang baru 40% defisit fiskal kita malah turun target APBN tahun 2022 itu lah 4,85% ternyata sekarang turun 4% ada penurunan nih jadi ada penurunan yang bagus nih dari pemerintah menurunkan hutangnya penurunannya karena dipaksa ada undang-undangnya nanti 2022 2022 nggak boleh 3% bukan lihat 2023 target 3% iya 2023 2023 tahun depan itu dipaksa bang enggak tenang aja rupiah kita lihat dong memang sempat kena 15 ribu eh turun lagi padahal Amerika menaikkan suku bunganya dimana-mana kalau Amerika menaikkan suku bunga goyah itu goyah mata uang nggak ada negara nggak goyah eh Indonesia naik sebentar balik lagi 14 ribu itu kan artinya nih kuat fundamental ini kan angka tak bisa bohong dan itu market bukan diatur oleh siapa-siapa gitu ya cadangan devisa kita 136 miliar dolar bulan Juni ini tau nggak berapa miliar dolar sementara Sri Lanka 716 miliar rupiah miliar rupiah iya Sri Lanka itu 50 juta bang US dollar kompernya 50 juta jadi bayangkan nih jadi jadi tapi bang September itu turun 12 miliar cadangan devisa kita sebentar dulu dari September 2021 Juni itu udah jadi ya jadi jauh lah gitu ya kemudian bilingin tahun 98 misalnya hutang kita uang asing semua itu makanya dolarnya gila-gilaan muter ya berantakan ambruk kita ini 68% dalam negeri 85% oh iya 8% itu dalam negeri artinya hutangnya ke rakyatnya sendiri nggak pengaruh terhadap mata uang dolar ini kan posisi-posisi yang sangat bagus ya yang kita lihat nah itu dari posisi makro kan tadi bang Rijal bilang posisi mikro lihat dong yang pertama kita lihat apa Citayang itu satu yang kedua ultramikro PRJ lah ultramikro ultramikro kita bertumbuhnya gila-gilaan yang dikelola oleh pemerintah loh BUMN bukan di luar pemerintah naik 2019 itu hanya 5 juta sekarang hampir 13 juta loh ultramikro yang kita garap target akhir ini adalah hampir 15 juta digarap oleh holding ultramikronya BUMN ini baru ultramikro artinya itu mempengaruhi 52 juta orang karena kali ini 4 satu keluarga itu artinya ultramikro itu paling di bawah level paling di bawah kita garap habis-habisan yang mungkin para pemain di atas L ini nggak ngerti eh BUMNnya kerja di bawah terus belum lagi kur kita kur kita naik loh 373 triliun tahun ini dibandingkan 2014 terakhir naik 3 kali lipat 2014 itu 114 triliun sekarang 373 triliun tahun ini artinya naik hampir 2 kali 3 kali lipat dibanding 2014 dan itu lapangan pekerjaan yang dibuka tahun ini mencapai 32 juta lapangan kerjaan dari kur nah artinya ketika level terbawah terjaga ultramikronya daya belinya nyampe bos ngangkat ke atas nah ini ada informasi bang ada informasi yang abang kasih separuh abang nggak cerita mengenai suku bunganya ultramikro dan kur saya ingatakan begini kemarin BI punya asesmen terhadap suku bunga dasar kredit dimana kita malu bang kenapa bang-bang BUMN kita suku bunganya di atas dibandingkan bang-bang asing sebentar dulu terutama untuk ultramikro dan kur mereka 6,5 persenan 12 persen ada yang 4,5 persen untuk ultranya jadi negara itu tidak hadir dari sini bayangkan dulu ini belum selesai dulu ini ejek-ejekan saya suka main-main abang kalau kebayoran lama di bawah jembatan itu yang jam 4 pagi jam jam 10 malam buka pasar sayur yang akan tutup jam 6 sore eh sorry 6 pagi itu dipinjam 5 ribu kembalinya 6 ribu artinya 20 persen dalam tempo 6 jam itulah ultramikro yang selama ini tidak digarap oleh pemerintah sekarang kita masuk kalau ejek-ejekan kami lu apa BNI 48 namanya bukan 6 pinjam 4 kembali 8 bukan pinjam 4 kembali 6 bukan nah sekarang udah kita garap orang-orang yang sekarang ini yang kemarin sampai 2019 baru hanya 5 juta sekarang udah nyampe 13 juta hampir 13 juta ini yang kita garap loh dengan beban yang lebih berat loh bukan oh sebelumnya mereka beban yang lebih parah lagi bunganya nah inilah saya bilang karena kan kita ini kami ini adalah maaf nih BUMN ini degup jantung di bawah terasa kami tuh betul-betul bermain-main di bawah untuk bantu rakyat untuk ekonomi rakyat jadi tau kita degupnya 40 persen ekonomi Indonesia kan digarap oleh BUMN jadi kita tau tiap hari apakah ada kondisi agak riskan atau enggak makanya ketika cita yang face of the week terjadi kami lihat itulah cerminan level terbawah mudah-mudahan itu juga yang terjadi dibandingkan sama silangka jadi jauh berbeda jangan samakan karena apa karena Sri Lanka itu BBM pun tidak ada hal lagi dan satu hal harus kita ingat kita kadang-kadang suka remeh sama pemerintahan Pak Jokowi ketika corona kemarin semua orang mengatakan tidak bisa parah begini-begini eh menjadi negara terbaik pernah negara terbaik penanganan corona luar biasa kita bisa buka ini sekarang bos disini Bang Hensad data dan angka sudah berbicara sudah bisa mengendalikan COVID tadi itu kan Bang Arya bicara sebagai wakil pemerintah kepada pemerintahnya kan ditonton sekarang enggak maksudnya tadi bicara tentang tentang SCBD apa namanya Cita Yam Fashion Week coba datang ke sana tanya apakah kenapa kok anda bersekolah jawabannya Bang Arya silahkan ditanya mereka sekolah enggak nah sebentar bang lagi libur lagi liburan bang bukan lagi liburan sebentar dulu coba ditanya lagi nah kemudian yang kedua tentang suara arus bawah coba dilihat lagi apakah mereka tidak menjerit pada saat gas melon itu naik menjerit bang tunggu dulu gas melon enggak naik bang naik enggak ada gas melon naik sampai hari ini tidak ada gas melon naik hari ini yang naik gas 12 kg sama 5,5 kg gas non-subsidi non-subsidi kalau ini juga BBM non-subsidi ini saya beli nih barusan abang beli jangan lah abang beli subsidi jangan abang enggak cocok beli subsidi orang tua saya guru mereka boleh beli subsidi itu pensiunan guru boleh bang nah terus kemudian yang kedua darita inilah problem pemerintah saat ini tidak mau mendengarkan apa kata rakyat dari awal saya katakan saya tidak ada sedikitpun mengatakan membandingkan dengan Sri Lanka yang saya katakan adalah mari kita belajar dari Sri Lanka pembelajaran itulah yang harusnya kita ambil eh ini lo lihat di Sri Lanka ada kebiri atas demokrasi di Sri Lanka kemudian ada dinasib politik ada penggunaan hutang yang tidak oke kemudian ada policy-policy kebijakan populis yang tidak tepat guna nah ini yang harus kita pelajari jadi pembelajaran saja ketika pemerintah dikritik habis-habisan kita terima ketika pemerintah kasih data dibilang pemerintah enggak dengarkan enggak boleh gitu saya sudah dengarkan saya sudah dengarkan tadi waktu abang bilang data saya kan enggak ngomong apa-apa saya dengerin maksudnya adalah ya makanya jangan dibilang ketika saya bilang begitu bahwa kami enggak mau dengerin nah iya soalnya kita dengerin jadi datanya abang pun dari awal bahwa saya tidak pernah bilang membandingkan kemudian terus ada statement dari Prof.in Rawan dari Bro Boni dari Bang Arya bahwa ini seolah-olah membandingkan antara Indonesia dan Sri Lanka yang saya sampaikan itu hanya membandingkan pembelajaran kalau yang disampaikan oleh Hensat kita harus memetik pelajaran dari pengalaman negara lain saya kira kita tidak keberatan yang saya agak keberatan adalah kalau kita sedang masuk dalam perangkap yang sama dalam trajectory yang sama trajectory tapi menurut saya ada juga saya kira terlalu terlalu determinatif deterministik izin komen kalau soal itu nanti tadi kan diskusi kita ini menariknya dibuka oleh satu sudut pandang yang spesifik oleh saudara kita Bro Henry Satrio tadi bagus bukanya soal dinasti politik karena memang dinasti politik di Sri Lanka ini persoalannya sangat rumit dan disinilah ada rule of all evil yang memunculkan banyak problem lain sehingga kemudian dia juga manajemen politiknya gagal dan akhirnya sampai kebangkrut nah di Indonesia dan di banyak di negara dinasti itu juga terjadi di Indonesia saya mungkin tidak bisa mengatakan semuanya dinasti karena regenerasi politik dalam keluarga tidak selalu dinasti kata dinasti mengacu kepada peralihan kekuasaan karena kewenangan siapa pendahulunya mewarisinya karena garis keturunan bukan karena sistem merit atau merit sistem Pak Presiden Pak Presiden menempatkan anaknya kalau misalnya Presiden memberikan jabatan atau memberi akses supaya anaknya menjabat tapi anaknya tidak kompeten dan prosesnya menyalahi prosedur demokrasi that's dinasti tetapi apa yang terjadi di Indonesia kita start dari PSBY kita start dari PSBY belum sampai dua periode sudah ada menimpatkan keluarga Pak Harto itu baru mengajak itu 30 tahunan saya harus jelaskan dulu dinasti ini secara jadi dinasti ini contoh di Indonesia katakan Pak SBY kita katakan melakukan dinasti tapi kan susah juga kalau kita mau ini pure dinasti karena proses seorang Ibas Agus Harimurti berpolitik juga memenuhi prosedur demokrasi saya sama halnya dengan kemudian putra-putra dari Bapak Presiden Jokowi ataupun yang lain nah saya kira tidak soal hubungan darah di sini tetapi soal mekanisme transfer kekuasaan mekanisme transfer kekuasaan yang tidak demokratis mekanisme transfer kekuasaan yang tidak demokratis hanya berdasarkan garis keturunan itu dinasti Pak Harto itu dikatakan dinasti karena oleh Anda juga waktu kita di kampus berdiskusi Pak Harto jelas karena tidak tidak mengikuti prosedur demokrasi dalam pemerintahan nah ini kan belum sampai 32 tahun belum sampai 2 periode selesai juga anaknya masuk pemerintahan iparnya kemudian luar biasa tapi kalau sesuai dengan mekanismenya saya ingin mengatakan begini dinasti politik memang kalau dalam demokrasi sebatas dipilihnya secara demokrasi tidak ada masalah tetapi disitu ada problem tapi Pak Harto ikut prosedur menunjukkan leadership itu tidak berjalan kalau zaman Pak Harto oh seenaknya angkat anak perempuannya lakinya jadi pejabat itu dinasti setuju maka peristiwa 98 itu sudah menjadi pembelajaran besar bagi sejarah kita Sri Lanka baru mengalaminya oke jadi artinya saya rasa harus ada koreksi dikit kejauhan Pak Harto angkat tutut bulan Maret tahun 2000 eh 98 gara-gara itulah dia jatuh tapi sebelum ini yang angkat siapa-siapa keluarganya jadi pejabat tapi yang akses bisnis segala macam nah kalau itu iya KKN yang Jeffrey bilang cendana oligarki hari ini Gibran juga KKN Kaisang juga KKN ada perusahaannya lebih banyak daripada Soeharto ada parameter gak Pak ada semua data sama faktanya ini yang kita harus diskusikan disini Pak kita harus buka disini sebentar sebentar ini yang membedakan seluruh lakar dengan Indonesia gak 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 ini sel dinasti yang membedakan seluruh lakar disampaikan dengan Mbak Arya tadi data dan fakta silahkan dikomentari Bang Rizal ya memang ada hal bagus yang dilakukan di dalam BUMN yaitu PNM PNM tadinya ada tapi skalanya jauh lebih kecil belakangan ini skala dari PNM jauh lebih besar dan itu menganut prinsip jaminan tengah renteng dari semua peserta memang itu program sangat signifikan dampaknya tapi di luar itu total kredit untuk usaha kecil menengah masih sekitar 18% ya kan dan menurut saya sih itu tidak memadai harus ditingkatkan dalam 2 tahun jadi total 30% total kredit karena yang besar kan bisa cari uang di pasar modal pinjam di luar negeri dampaknya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan terhadap daya tahan ekonomi akan semakin kuat nah yang kedua adalah saya setuju sama mas tadi ini bukan soal mungkin gak mungkin ya kan kalau kita meneliti baik data-data makro sih so far so good tapi seperti saya katakan tadi data-data sektoral data-data tingkat kemiskinan kesulitan likuiditas yang diadapin rakyat itu masalah yang cukup besar dan akhirnya bisa backfire ya jadi itulah yang saya ingin sampaikan ada hal-hal yang bagus PNM tapi soal-soal lain sih ya mas Hendrawan harus lebih galak nih kok bisa bangun proyek itu tanpa pertimbangan keuangan yang benar ya kan kan bahayanya itu kebijakan fiskal yang ugal-ugalan gak responsibel itu tidak hanya terjadi di situ di latin amerika juga sama di albania juga itu yang akhirnya jadi awal dari krisis karena tidak physically prudent walaupun ngakunya prudent langsung ditangkap ya bang jadi catatan yang disampaikan bang risel ramli ini juga menjadi catatan kami ya itu sebabnya dana APBN untuk misalnya pembangunan IKN kan hanya 19% kecil ya dibanding dengan yang inovasi pendanaan yang dibangun begitu bang risel ramli tetapi kalau kembali ke topik kita setelah Sri Lanka who is next gitu kan siapa lagi tentu kita sudah bisa melihat di namanya ada satu badan independen yang menerbitkan fragile state index jadi indeks negara yang rentan yang nomor satu yaman sudan somalia nigeria macam-macam indonesia itu ada di urutan 99 jadi kita itu sudah dibanding dengan negara-negara yang lain bahkan dengan india dan tiongkok saja kita lebih baik loh dalam fragile state index itu sangat aman untuk indonesia artinya iya relatif aman itu lembaga yang mengeluarkan worldbank imf tapi ada lembaga yang lain peace for fun ada lembaga yang lain jadi lembaga independen yang bicara government debt sovereignty kita ranking ke 34 secara rentannya tapi yang penting rata-ratanya kalau kita jauh di atas rata-rata itu bagus jadi artinya kita lihat in comparison dengan tahun 98 amf bank dunia nyimpulkan indonesia miracle asia tidak mungkin kena krisis sebenarnya namanya paling tapi kondisinya sudah beda ya sekarang sudah kita mempunyai program-program saya dengar di CNN perdana menteri silangka yang mundur ini renil itu mengatakan kepada rakyatnya perdana menteri dia akan dia akan dia ngomong di CNN dia dikatakan saya catat keluhan rakyat mohon rakyat bersabar terjadilah peristiwa itu kira-kira dua hari sebelum penyerangan saya katakan begini kadang-kadang mengatakan mencatat bersabar itu tidak menyelesaikan masalah tapi kita intinya harus melakukan reformasi struktural sebagai prakondisi untuk game changers ke depan itu sebabnya kita melahirkan undang-undang cipta kerja sampai yang terakhir undang-undang harmonisasi perpajakan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah dan sekarang sedang digarap reformasi misleadingnya undang-undang cipta tenaga kerja itu pronya bukan kepada buru pronya kepada investor peraturan pemerintahnya ini yang sekarang sedang kami cermati saya ingin katakan gini kita membuka kita membuka undang-undang cipta kerja untuk memberikan karpet merah buat investor tapi investor yang gak ada karena lagi krisis sementara burunya dikurangin hak-haknya termasuk hak-hak jadi saya ingin katakan undang-undang cipta tenaga kerja itu dan sudah dibuat aturan oleh MK itu melanggar nah saya ingin dikatakan begini menurut saya ini mungkin karena reformasi struktural setuju saya setuju dan saya ingin katakan begini saya kok menyayangkan BUMN kita dan negara kita tidak bicara cukup serius mengenai ketahanan pangan dan ketahanan energi buktinya tidak bicara serius mengenai ketahanan pangan dan energi misalnya om kalau tujuannya kan kelihatan bagus menyederhanakan birokrasi bla 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 bagaimana bisa menyederhanakan reformasi dengan undang-undang yang isinya aja seribu halaman penjelasannya 500 yang ada itu bukannya penyederhanaan makin ribet nah kalau birokrat paling seneng makin ribet makin gampang buat memeras gitu loh jadi nanti ketahanan energi udah kita buktikan di B30 kita punya B30 itu membuktikan bahwa kita masuk ke ketahanan energi sementara lagi after kita masuk juga bio bio after itu juga ada menunjukkan bahwa kita masuk ke sana yang satu yang kedua sementara lagi kita juga akan bergeser dari LPG kita geser ke listrik ini akan ada program pemerintah ke sana ini juga akan menggeser sehingga pemanfaat apa apa namanya ini kita impor kita impor kita akan turun terhadap itu ini mulai tahun ini trial dulu oleh PLN kemudian oleh pemerintah dan seterusnya 3 tahun mendatang ini untuk energi ini contoh LPG ke listrik listriknya 40% dari gas dan batubara batubara kan dalam negeri sama aja tidak ada ketahanan kalau mau ketahanan energi itu harusnya dari angin batubara juga sekitar dari boksit terdistract dia terdistract antara ketahanan energi dengan energi terbarukan terdistract dia bukan saya ingin katakan yang dia sebut itu yang dia sebut itu energi terbarukan kalau kita bilang energi sendiri batubara sekarang semua orang yang jalan-jalan Indonesia batubara batubara kita kan sempurna kita batubara itu kita membakarnya tapi kita punya problem turunan yang polusinya bahkan Inggris sekalipun yang Eropa sekalipun yang begitu memuja-muja itu kasus Ukraina sekarang mereka minta batubara oke artinya energi kita aman singkat saja saya mau buktikan bahwa sebentar ya bahwa di Sri Lanka itu gak ada BBM gimana gak ribut kita ada tersedia makanya bergantian Pak silahkan jadi saya menyampaikan tadi yang pertama marilah kita belajar dari Sri Lanka supaya tidak terjadi di Indonesia kemudian yang kedua ini rakyat lapor nih saya misalnya tadi lapor nih saya kan karena yang pertama saya pengguna turbo itu naik jadi harus turun ke Pertamax kemudian yang kedua tunggu sebentar jangan orang kaya kok klarifikasi sebentar dulu bukan-bukan klarifikasi ini lapor kemudian ada keluhan dari orang tua saya gasnya itu kemudian naik nah itu kan itu kan keluhan agennya gak bener itu kan keluhan itu disampaikan oke nah artinya apa yang diinginkan oleh rakyat kepada pemerintah itu adalah eh pemerintah ini ada kejadian Sri Lanka hati-hati dengarkan rakyat jangan sampai lupakan rakyat nanti jangan itu aja 7 7 bismillah salatu wassalamu rasulillah wa'ala alihi wassabihi wa'ala wa'adu salam yang terbaik salam para malaikat kepada para calon pemerintah surga semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sebetulnya tidak berkapasitas untuk mengomentari ini karenanya saya hanya akan mengingatkan bahwa yang namanya negara ini kan sebuah perusahaan yang besar yang jelas tentu berkaitan dengan apa amanah ya yuhalladzina amanu jelas orang-orang yang beriman la tahunullaha wa rasulah jangan kalian itu berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah dan rasulnya wa tahunu amanatikum la antum tak jamun jadi apa-apa yang diamanahkan kepadamu itu sedangkan kalian juga mengetahui karena begini ketika kita mengelola sesuatu apalagi ini negara bangsa ini tentu yang namanya amanah itu bukan hanya kemudian dipilih dan kemudian menjalankan tugasnya saja tetapi juga bukan keterpilihannya tetapi juga apakah kemampuannya dalam mengelola ini nah inilah yang selalu kita kemudian perlu pengawasan perlu nasihat nah seringkali dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudara-saudara di Sri Lanka tentu ini tetapi alhamdulillah ala kulihal segala puji bagi Allah terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah menjadi ibrah menjadi pelajaran buat kita semuanya tentu ini pelajaran yang harus kemudian fokus para seluruh pengelola negara ini pemerintah ini agar supaya memberikan rasa aman memberikan ketenangan kepada apa masyarakatnya semua agar supaya tentu kita berharap tidak sedikitpun langkah kita menuju hal yang sama nah karanya berikan satu bukti bukan hanya janji-janji itulah yang kami inginkan dan ingat jangan berita ini digoreng kemudian di apa namanya diolah yang membuat nanti menjadi rusuh menjadi orang-orang menjadi khawatir menjadi gelisah kasihan tadi ketika mereka orang-orang grassroot yang di bawah yang sedang dalam kesusahan diberikan juga informasi yang mereka tidak mengetahui jelas mereka tidak mengetahui tetapi akhirnya khawatir akhirnya gelisah akhirnya timbul suuzon nah inilah yang saya tidak inginkan karanya apa bagaimana kemudian kita juga pintar mengelola informasi bagaimana kita membuat program-program yang bisa menenangkan mereka tentu begini kalau masyarakat bawah sering kali apatisnya begini ah siapapun pemimpinnya siapapun pengelolanya ya garis tangannya seperti ini mereka hidup dalam kehidupan yang ya bersyukur saja dengan kopi-kopi dan singkong-singkong rebus yang mereka kemudian nikmati sehari-harinya tapi ingat ya tentu para elit semuanya itu ini diawasi nah siapa saja yang mengawasinya tentu mereka memohon kepada Tuhan kepada Allah yang mengawasinya langsung nah karenanya apa kita harus kemudian melihat konsep bagaimana keberagaman bagaimana sebetulnya kita itu bisa merangkul semuanya untuk optimis untuk optimis menghadap terus ke masa depan inilah yang kita inginkan bersama-sama karenanya ayo pemerintah lebih serius lagi tunjukkanlah jangan cuma di meja ini aja begitu loh intinya kesana karena apa karena kami butuh apa sekali lagi kami butuh bukti bukan janji Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Bang Ustaz R. Yusuf Pak Amat Nuri Dayat Pak Rizal Ramli Bang Yenri Satrio terima kasih Bang Boni Prof Hendawan terima kasih Bang Aryat terima kasih bukan untuk membanding-bandingkan kita ingin mengambil pelajaran dari silangka demikian saya Maria Segar sampai jumpa